Intro Penyerang Persib Bandung, David Asilva mendapatkan penghargaan meski tidak terlibat pertandingan dalam 3 pekan Liga 1 2024 Di tengah usahanya kembali ke lapangan untuk berkonstribusi kepada Persib Bandung David Asilva mendapatkan penghargaan dari transfer mas sebagai player of the season Liga 1 2023-2024 Kabar itu disampaikan Persib Bandung melalui Instagram Persib pada Senin kemarin Ia dianugerahi penghargaan tersebut setelah mendapatkan suara terbanyak pada voting Liga 1 2023 menjadi musim luar biasa bagi David Asilva Dia berhasil menyambat dua kebahagiaan sekaligus di gelaran Liga 1 musim lalu Yang pertama tentu saja trofi Liga 1 2023-2024 bersama Persib Bandung Selain itu dia mendapatkan penghargaan personal berupa top scorer berkat 30 gol yang ia cerak Tak ayal jika sosoknya disanjung oleh banyak pihak Terkhusus supporter Persib Bandung yakni Boboto Namun sayang David Asilva memiliki nasib yang kurang mengenakan pada awal musim ini Padahal dia sebenarnya sudah memulai langkah dengan baik Dia mencerak dua gol ketika Persib Bandung mengalahkan PSBS pihak pada pekan pertama Belandang bertahan Persib Bandung Matthew Kocija mendapatkan gelar pemain terbaik pada laga Persib Bandung kontra PSY Semarang Pertandingan yang digelar di Stadion Sijal harupat kemarin malam itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung Pemain asal Kroasia ini memang bermain sangat baik dengan acap kali mampu membaca dan mematahkan serangan PSY Semarang Ia juga sering membantu penyerangan dengan menjadi ekstra player Sehingga Persib Bandung memiliki pemain berlebih di posisi serangan Matthew pun mengungkapkan perasaannya setelah bermain bagus dan menjadi pemain terbaik di laga tersebut Ia mengaku sangat senang karena seperti pecah telur Matthew memang membutuhkan momen seperti ini agar ia menjadi lebih percaya diri lagi di tim Persib Bandung Ia juga mensyukuri hasil kemenangan ini sebagai modal awal untuk menjemput kemenangan-kemenangan pada laga berikutnya Matthew kemudian bercerita tentang kondisi tubuhnya yang sebelumnya seperti masih merasakan jet lag Ia mengungkapkan bahwa seperti ada perbedaan antara Indonesia dan Kroasia Memang terdapat perbedaan iklim, kelembapan, kultur, dan banyak sekali hal yang berbeda antara kedua negara tersebut Ia juga menyebutkan bahwa sepak bola Indonesia sangat berbeda Namun ia tidak ingin menjadikan ini sebuah alasan untuk performanya yang sebelum ini kurang memuaskan Ia mengaku ingin terus memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung Ketika ditanya mengenai kondisi fisik terutama kakinya Karena sempat mengalami keletihan Hingga harus diganti pada laga kemarin malam Ia memastikan bahwa kondisinya masih fit dan baik-baik saja Saya sangat-sangat senang karena ini Saya sangat membutuhkan ini Saya fokus terhadap diri sendiri Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik meski masih beradaptasi Tapi terima kasih Tuhan Saya membutuhkan ini Dan sekarang saya hanya perlu terus mendorong diri ini Saya bersyukur atas kemenangan ini Hasil ini datang dari seluruh pemain di tim Karena itu saya senang atas hal itu Saya tidak tahu itu jerlek atau bukan Tapi ini seperti sesuatu yang berbeda Perbedaan di permainan Dan ini masih seperti hal baru bagi saya Tapi saya tidak mau mencari alasan Dan tetap memberikan yang terbaik Saya harap ini bisa terus membaik seperti hari ini Saya rasa Saya merasa oke Dan baik-baik saja Sekarang kami menghadapi jerwa yang pada Dan hanya memiliki waktu jurnal 3 hari untuk laga berikutnya Tapi semuanya tetap fokus Dan ingin bermain di laga seperti ini Ini laga yang bagus Kata Matteo Kocijan Teron Delvino dan Gustavo de Franca Menjadi aktor keunggulan Persib Bandung Saat laga kontra PSG Semarang Pertandingan pakaian kelima Liga 1 tersebut Digelar di Stadion Sejarah Ropat Kabupaten Bandung Berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Persib Bandung Lati Persib Bandung mengaku belum puas dengan penampilan panggaran biru Meski meraih kemenangan Odok mengakui kalau pertandingan kemarin adalah laga yang sulit Kemenangan Persib Bandung pun sontak membuat Boboto sumbernya Pasalnya mereka telah menantikan kembali Persib Bandung menang setelah 3 laga sebelumnya ditahan imbang Unggan Instagram Persib Bandung pun langsung dihujani komentar Pada Boboto Selain soal kemenangan Persib Bandung, Boboto pun menyeroti performa pemain Bukan sang pencerak gol Boboto justru menyeroti pemain yang belum lama bergabung dengan Persib Bandung Pemain tersebut adalah Adam Alis Adam Alis dinilai tampil Spartan pada laga yang berlangsung kemarin malam Kualitas permainan sang gelandang dinilai semakin menyatu dengan skuad Persib Bandung Tyron Nelpino menyumbangkan satu gol untuk kemenangan Persib Bandung atas PSI Semarang Sang pemain merayakan golnya dengan gesture menutup telinga Pemain asal Spanyol ini membuka keunggulan timnya pada mereka ke-17 Umpan Cirol West menghasilkan kemuluk di kotak penalti Dan Tyron berada di posisi yang tepat untuk melepas tembakan mendatar yang akurat Perayaan gol sambil menutup telinga dilakukan Tyron sebagai ungkapan isi hatinya Karena sebelumnya tim dan dirinya pribadi banyak dikritik akibat Persib Bandung tidak menang di tiga laga secara berundun Menurutnya para pemain sudah berjuang baik di dalam latihan dan juga pertandingan untuk meraih kemenangan Tapi hasilnya memang kemenangan selalu gagal diraih saat berhadapan dengan Dewa United, Arima FC, dan PSM Makassar di laga pekan ke-2 hingga ke-4 Tyron menilai bahwa ini masih awal musim dan tim masih berada di jalur yang tepat Penting bagi para supporter untuk bersabar Menurutnya juga Boboto dan tim perlu bersinergi demi hasil yang lebih baik Ini menjadi gol ketiga Tyron bersama Persib Bandung pada musim 2024 Sebelumnya dia mencerak beres di partai melawan Dewa United Gol ini pun punya makna yang spesial karena dicetak di hadapan para Boboto Ini lebih kepada apa yang dirasakan dalam diri Seperti ungkapan emosional Saya tahu fans tidak senang Karena kami sebelumnya gagal menang Dan saya tahu orang-orang di sini berbicara Namun bagi saya, tim selalu bekerja sangat keras untuk menang Sangat keras Kami baru memainkan 4 laga 5 dengan pertandingan ini Ini baru dimulai Jadi saya tahu dalam sepak bola ada gairah Tapi kami juga harus bersabar Kami harus bersama-sama Kami butuh fans Dan fans juga perlu kami untuk mengarahkan yang terbaik Jadi penting untuk bersama Dan saling membantu agar tim terus mengalami peningkatan Saya sangat senang dan nyaman Karena akhirnya bisa mencetak gol di kandang Saya harap kemenangan ini bisa membuat kami bisa lebih menyatu Dan meningkatkan level permainan Jelas Tyron Delfino Latih kepala Persibandung Bojernak mengamini bahwa gol kedua Persibandung Yang berawal dari skema tendangan sudut Adalah kesalahan dari pengadil lapangan Seharusnya itu bukan merupakan sepak bojok Karena bola yang ditendang oleh Ciro Alves Tidak mengenai pemain PSY Semarang Latih berkebangsaan Kroasia ini juga menunturkan Bahwa terkadang tim dirugikan oleh keputusan wasi Kadang juga diuntungkan oleh keputusan wasi Ia menunturkan bahwa sebelumnya Persibandung Sering dirugikan oleh keputusan wasi Dan kali ini PSYS tidak beruntung Oda lanjut berbicara terkait kualitas wasi Di Liga Indonesia yang memang cukup buruk Kalau ia datang pertama kali ke Indonesia Pada tahun 2020 silam bersama PSY Makassar Namun ia menyebutkan bahwa selama 4 tahun ini Sudah ada perubahan dari kualitas wasi Tetapi di pertandingan ini Ia mengakui wasi melakukan beberapa kesalahan Itu bukan corner Pemain kami yang menendang bola Tapi ini yang terjadi Saat ini mereka yang tidak beruntung Saya katakan Sebelumnya tim kami sering tidak beruntung Saya katakan itu bukan sepak bojol Karena pemain kami yang melepaskan tendangan Di laga ini mereka tidak beruntung Tapi jika anda memeriksa ke laga-laga sebelumnya Kami banyak mendapat hal tidak beruntung Dan kami mengajukan komplain Saya katakan lagi kepada kalian Dari tahun 2020 hingga sekarang Wasi mengalami perbaikan Tahun 2020 ketika saya pertama datang bersama PSY Makassar Tapi hari ini tidak Wasi melakukan kesalahan Tapi pada akhirnya saya melihat Wasi sudah lebih baik Jelas Bojanhodak Persib Bandung tampil menjanjikan Saat bersuah PSY Semarang pada minggu malam kemarin Kemenangan ini tentunya menjadi modal Baharga Persib Bandung dalam menatap AFC Champions League 2 Dimana skuid Persib Bandung akan berhadapan Dengan 4FC Latif Persib Bandung Bojanhodak belum bisa menentukan Siapa yang bakal diturunkan dalam pertandingan nanti Namun dia melihat sejauh ini Kinerja pasukannya sudah cukup bagus Hanya saja lini serang Kata Hoedak masih kesulitan untuk menceraguk Situasi ini tidak lepas dari komposisi pemain Yang banyak berubah di lini depan Terkait nama David Asilva Hoedak sampai mengatakan Ada peluang bagi sang bomber Untuk tampil pada laga tersebut Namun ini hanya opsional Karena langsung melihat kondisi terkini dari striker asal Brazil tersebut Jika memang memungkinkan David Asilva akan dimainkan Sama menghadapi wakil dari Thailand tersebut Itu tergantung siapa yang bermain melawan 4FC Tapi menurut saya secara pertahanan Dan lini tengah Kami bermain dengan sangat bagus Untuk penyerangan kami belum cukup tajam Tapi seperti yang saya sampaikan Ini tim yang berbeda dari musim lalu Ada banyak pemain baru Adam hari ini bermain sebagai starter Mateo juga Dimas belum 100% Usai cedera bersama timnas Teron juga pertama kali bermain di sisi kanan bersama kami Tidak buruk Kami masih ada ruang untuk berbeda menjadi lebih baik Kata Bojanhoda Sementara itu rombongan 4FC telah terbang ke Bandung Untuk melawan Persib Bandung pada selasa pagi tadi Jalan mesti pertama FC Champions League 2 Rombongan 4FC sudah terbang menuju ke Bandung Untuk melawan Persib Hal ini dikutip dari Instagram resmi klub pada selasa pagi tadi Dalam rombongan tersebut klub Thailand Terdapat juga back timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Asnawi akan menghadapi klub Indonesia Persib Bandung Back timnas Indonesia itu tengah dalam performa puncak bersama 4FC Karena selalu mendapatkan mani bermain reguler Terakhir 4FC berhasil menahan imbang Buriram United pada Jumat lalu Bahkan berkat penampilan gemilangnya Asnawi masuk dalam timpon The Week Thai League Dikutip dari Facebook 4FC Asnawi mengatakan tidak merasa ada beban melawan Persib Bandung Kedatangan tim 4FC ke Bandung ini akan disambur hangat oleh para supporter Bahkan masyarakat Bandung Yang terkenal dengan keramahannya Ini juga menjadi kali pertama 4FC melakukan away ke Indonesia Yakni ke Bandung Persija Jakarta gagal menyalip Persib Bandung Pada pekan kelima Liga 1 Menjamu Dewa United di stadion utama gelora Mungkarno pada Senin Malam tadi Persija harus puas bermain dengan skor 0-0 Hal itu membuat Persija hanya menerut 1 poin pada pekan kelima Dan gagal melampaui poin Persib Bandung Ini merupakan kali kedua Persija gagal menang Sebelum bermain sama kuat dengan Dewa United Persija kalah 1-3 dari PSPS pihak di pekan keempat Hasil laga di GBK membuat Persija saat ini nyangkring di urutan kelima Sedangkan Dewa United berada di posisi ke-9 Terima kasih telah menonton!